Yuk, bersama kita kenali lebih dekat kebijakan penjagaan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. Pendidikan tinggi di Indonesia sedang menghadapi banyak tantangan dari fenomena kekerasan. Untuk itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kementerian Putristek mengeluarkan kebijakan penjagaan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi untuk menciptakan lingkungan perguruan tinggi yang aman dan nyaman. Kebijakan ini mencakup seluruh elemen di lingkungan perguruan tinggi, termasuk mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan mitra perguruan tinggi. Upaya penjagaan dan penanganan kekerasan di lingkungan kampus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip berikut. Non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi korban, Keadilan dan Kesetaraan Gender, Kesetaraan Hak dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas, Akuntabilitas, Independen, Kehati-hatian, Konsisten, Jaminan Ketidak Berulangan, dan Kebelanjutan Pendidikan bagi mahasiswa. Kampus yang aman dari kekerasan merupakan tanggung jawab bersama yang diwujudkan dengan mencegah terjadinya kekerasan, melaksanakan peraturan dan kebijakan, serta mengikuti kegiatan terkait pencegahan dan penanganan kekerasan. Berpartisipasi dalam kampanye sosial untuk mempromosikan budaya anti-kekerasan, menciptakan lingkungan pembelajaran yang ramah, aman, inklusif, setara dan bebas dari kekerasan, melaporkan dugaan kekerasan kepada satuan tugas, perguruan tinggi dan atau kementerian, dan bentuk tanggung jawab lain yang mendukung penyelenggaraan pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi. Selain tanggung jawab tersebut, warga kampus menaati kode etik dan perilaku perguruan tinggi. Kita semua harus berperan aktif dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. Mari, bersama wujudkan Tridharma Perguruan Tinggi yang inklusif, berkebindekaan, dan aman bagi semua. Terima kasih.